Halo teman-teman, selamat datang dalam podcast istimewa, podcast urgensi pemberitahuan perhapusan jaminan fidusia oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya. Nah mungkin tersebut saya nonton mungkin agak asil dalam tema ini, tapi hari ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber, ada dari Kementum HAM Maluku Tara, Ibu Aisyah Layliah, SHMH, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku Tara, lalu ada Pak Helmi, SHMKN, selaku notaris di kota Ternate yang akan menjelaskan selengkapnya mengenai fidusia itu tadi. Nah mungkin yang pertama, boleh dijelaskan dulu oleh Ibu Aisyah, mengenai apa sih tujuan diadakannya kegiatan ini atau kegiatan podcast ini. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Mbak ya, kita manggilnya Mbak. Terima kasih, jadi kanwil Kementerian Hukum dan HAM memang salah satu unit pelaksana dari kebijakan yang tugas-fungsi dari Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu tugas-fungsi yang kita laksanakan adalah tugas-fungsi yang dilakukan oleh unit S11 di pusat, yaitu Direkturat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, pada saat ini kita mengadakan podcast, jadi salah satu tugasnya itu adalah memang mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Jadi salah satu tugas dan fungsi Dirjenin AHU itu, singkatan administrasi hukum umum itu AHU, itu adalah melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia. Nah, pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk menyampaikan sosialisasi kepada pejabat publik, yaitu notaris, nanti diwakili oleh Pak Helmi. Kemudian juga dalam podcast ini kita berharap juga bisa memberikan sosialisasi kepada aparatur pemerintah, kemudian lembaga pembiayaan sebagai penerima jaminan fidusia, dan masyarakat sebagai debutur atau pemberi jaminan fidusia. Nanti memang jaminan fidusia ini mungkin kalau untuk masyarakat luas, itu perlu diberi penjelasan lagi, tapi sebenarnya mereka itu adalah stakeholder yang sangat terkait. Tapi mungkin nama fidusia sendiri itu mungkin bukan sesuatu yang akrab di telinga mereka, padahal mereka misalnya masyarakat itu sebagai debutur melakukan transaksi. Yang paling banyak itu misalnya membeli barang atau jasa secara kredit gitu ya, kemudian dijaminkan oleh lembaga pembiayaan, nah itu harus ada jaminan fidusia yang didantarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ini juga yang melakukan, yang melaksanakan perjanjian itu nanti juga terkait dengan notaris. Untuk bagi hari ini, jadi sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM ini tugasnya banyak ya, bukan hanya di bidang fidusia, tapi di Direkturat Jenderal Ahu itu ada banyak sekali bermacam-macam. Ada perdata, nah fidusia ini bagian dari Direkturat Perdata, kemudian ada Direkturat Pidana, ada Direkturat Tata Negara, ada Direkturat Badan Usaha, kemudian ada Direkturat Daktiloskopi. Nah, yang kita bicara ini sebagian kecil dari itu, yaitu Direkturat Perdata dan lebih fokus lagi mengenai fidusia. Mungkin itu pertama kita sampaikan. Oke, jadi untuk fidusianya, apa sih yang dimaksud dengan fidusia dan jaminan fidusia? Akan dijelaskan oleh Pak Helm dulu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita mengenal fidusia, jadi sebelum melakukan apa yang dimaksud dengan perjanjian fidusia, kita tahu dulu fidusia itu apa. Fidusia itu berasal dari bahasa Belanda. Fidusia re, ei hendong overdraft. Jadi itu kepercayaan, jaminan kepercayaan. Artinya, di situ dikeluarkan juga dengan adanya dasar untuk melakukan fidusia itu adalah Undang-Undang 42 Tahun 1999. Di situ, apa yang difidusia kan? Yang difidusia kan itu adalah jaminan atau benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak diatur dalam Undang-Undang Hak Ketangguan. Jadi ada benda tidak bergerak yang bisa difidusia kan, ada yang tidak bisa difidusia kan. Jadi itu diatur tersebut dalam Undang-Undang Hak Ketangguan dan diatur juga dalam Undang-Undang Fidusia itu sendiri. Nah, yang bergerak itu apa? Contohnya, kendaraan, deposito, hutang atau piutang itu merupakan jaminan yang bisa difidusia kan. Nah, tentunya kenapa adanya yang ada fidusia ini? Fidusia ini ada untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima fidusia. Karena di situ ada yang namanya hak preference yang diutamakan. Sama seperti dalam Undang-Undang Hak Ketanggungan. Sama seperti dalam hipotik kapal. Nah, sebelum membuat notaris, sebelum membuat akta jaminan fidusia, harus didahului dengan yang namanya perjanjian pokok. Siapa itu pembeb... Ya, sebelum saya masuk ke situ, saya akan jelaskan yang dapat memberikan atau penerima fidusia, lembaga keuangan bank maupun non-bank. Yang non-bank ini lembaga PMBI yang kita kenal dengan lesing-lesing. Itu yang bisa dapat memberikan jaminan fidusia. Nah, dasarnya tadi adalah perjanjian pokok. Perjanjian pokok itu adalah perjanjian hutang-piutang antara debitur dan kreditur atau pemberi fidusia dan penerima fidusia. Nah, setelah itu apa yang dijaminkan? Yang kita kenal di Ternate ini, kita harus ambil yang luas, dalam kota Ternate ini kan banyak pembiayaan. Orang kredit motor, kredit mobil, kredit alat-alat elektronik, itu wajib hukumnya harus dipidusiakan. Dipidusiakan. Siapa yang membuat akta jaminan fidusia? Adalah notaris. Dasarnya dari mana? Dari perjanjian pokok tadi. Dengan dibuatkan akta perjanjian fidusia oleh notaris, maka notaris mendaftarkan akta atau fidusia itu kepada lembaga fidusia. Nanti setelah didaftarkan dengan tata cara yang sudah ada dalam menggunakan undang fidusia, baru terbitlah yang namanya sertifikat jaminan fidusia. Itu yang menjadi pegangan dari penerima fidusia. Dan hal ini lembaga bank maupun non-bank atau kita kenal dengan finance. Dipegang sampai perjanjiannya lunas. Atau hapusnya perjanjian. Jadi itu. Jadi ada rentetan-rentetan yang dilakukan. Nah, saya mau katakan juga, dulu saya salah satu notaris yang membuat akta fidusia. Jadi, fidusia sebelumnya itu, itu pemberlakuan yang namanya sistem yang sudah elektronik ini kan belum lama. Dulu masih manual. Jadi kita buat akta fidusia. Iya, undang-undang 1999. 2000-an itu, sebelumnya itu. Saya lupa. Jadi kita buat akta fidusia, kita harus bawa dokumen akta semua dan kelengkapan berkasi itu harus bawa ke kandil hukumman HAM. Didaftarkan di situ. Karena di situ adalah lembaga fidusia. Kita daftarkan. Tapi dengan keluarnya, dengan adanya sistem yang dibuat oleh kementerian, dibuatkan sistem sedemikian rupa, jadi kita notaris langsung mendapatkan akta fidusia itu melalui sistem yang ada, sistem administrasi hukum umum. Di dalam sistem itu ada banyak portal-portal. Ada PT, CV, salah satunya adalah fidusia. Kita masuk di situ. Tentunya yang bisa mengakses adalah siapa? adalah notaris itu sendiri, korporasi, atau perorangan. Cuma karena notaris yang membuat akta dan juga notaris pemegang akun AHU, salah satunya jadi masing-masing notaris itu punya akun. Bisa mengakses ke situ. Jadi kita masuk, kita daftarkan akta fidusia itu sampai terbit sertifikat fidusia. yang ada sekarang ini, yang ada sekarang ini, tidak lagi, sehingga tidak lagi lembaga pembiayaan mendaftarkan ke, bukan kementerian, tidak melalui notaris di daerah itu, tapi sudah terfokus di pusat. Saya nggak tahu kenapa. Karena memang mungkin masih ada celah, beda dengan undang-undang hak tanggungan. Masih ada celah sehingga notaris di mana saja bisa membuat akta fidusia. Walaupun objek jaminan fidusia ada di Ternate, notaris Jakarta pun bisa mendaftarkannya. Bisa membuat akta fidusia. Ini yang sangat saya perhatinkan. Kenapa? Karena akan terbaca PNBP itu, karena kita kan disini harus, objeknya disini, masa PNBP-nya harus dibayar di tempat lain. Kan begitu. Jadi sehingga menurunkan atau nilai PNBP yang ada di daerah itu sendiri. Semua terfokus ke pusat. Dulu cukup banyak, sehingga setahu saya, dulu Kambil Hukum Nanham adalah salah satu pendapat, pemungu PNBP terbesar. Dari fidusia itu. Sekarang turun, karena sudah terfokus ke pusat. Nah, mungkin saran saya, karena saran saya terlihat, ini bermula belum masuk ke penghapusan nih. Jadi kita mesti mengawali dengan pendaftaran fidusia. Nah, itu tentunya, di situ ada harus sistem yang dibenahi. Kalau saya lihat, sistem yang dibenahi, mungkin ada regulasi tersendiri dibuat oleh pemerintah. Sehingga ketika mereka daftarkan di Jakarta, objek jaminan fidusianya itu terdaftar di Malku Utara, di Ternate, maka sistem akan mengunci. Tidak bisa, harus didaftarkan di Ternate. Contoh yang paling simpel, dalam Undang-Undang Hak Tanggungan. Undang-Undang Hak Tanggungan itu sudah secara tegas, bahwa yang bisa membuat akta jaminan hak tanggungan adalah hanya, bukan notaris, PPAT, kebetulan kebenangan PPAT, penjabat membuat akta tanah, yang juga sebagai notaris, itu di daerah itu, daerah objek di mana tanah itu didaftarkan. Contohnya di Ternate. Kalau objek jaminannya berada di Ternate, maka yang hanya bisa memasang atau membuat akta hak tanggungan, itu, kalau dalam fidusia, namanya akta jaminan fidusia, akta hak tanggungan itu hanyalah PPAT atau notaris PPAT yang berada di wilayah kota Ternate. dan daftarnya melalui kantor badan pertanahan. Ada lembaga hak tanggungan yang ada di kantor pertanahan. Nah, kita di sini, mobil, motor, apapun itu yang bisa dipasang dengan jaminan fidusia itu, itu terfokus ke pusat, larinya ke pusat. Padahal, terdaftarnya di sini, yang mengeluarkan BPKB yang siapa? Dari samsat, kota Ternate. Tapi, eh, didaftarkan di pusat. BNBF masuk di pusat. Seharusnya ada sistem mungkin kerjasama dari ini dimasukan, kerjasama mungkin dari lembaga fidusia dalam hal ini, Kementerian Purnaham. Dengan samsat setempat, ketika diklik objek jaminannya di Ternate, Maku Utara, maka siapapun itu yang berada di luar kota Ternate atau notaris yang mendapatkan, terkunci. Sehingga tidak bisa. Mau tidak mau, harus dibuat di daerah itu sendiri. Sekiranya itu sementara. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mungkin dari Indonesia ada sedikit panah, Pak. Baik. Benar. Jadi gini, satu misi sebenarnya, misi yang, misi pokok dari Kemenkumham dalam hal ini dilaksanakan Kanduil, itu adalah untuk mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat. Dampaknya apa? Dia akan mendapatkan kepastian hukum. Jadi jaminan fidusia ini, utamanya adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada debitur maupun kreditor, pemberi maupun penerima fidusia. Dan benar, tadi yang sudah disampaikan Pak Helmy, bahwa Kemenkumham saat ini sudah berbasis elektronik. Dulu manual didaftarkan oleh notaris ke dalam hal ini di Kanduil. di Kanduil. Nah sekarang sudah dibuat apa namanya, secara elektronik. Karena memang kita punya STBE Pak, jadi ada perpres 90 tahun 2019 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Itu kita laksanakan sejak pemerintahan 2014, dilanjutkan 2019, sampai sekarang ya, terakhir. Dan semua kegiatan di kementerian pada umumnya itu sudah memakai berbasis elektronik. Ini apa? Untuk memudahkan masyarakat sebenarnya. Nah jadi Fiducia ini sekarang sudah online. Dan itu memudahkan masyarakat. Dan itu sudah kita lakukan. Nah memang apa namanya ada kelemahan tapi-nya kemudian ketika ini kan Fiducia ini berdasarkan Undang-Undang 24-19-99 ya Pak ya. Dan kemudian sistem online itu di 2000-an. Kalau nggak salah 2000 berapa Pak? ini Pak ya. Sekitar 2000. dibangun sistem 2005 Pak? Atau 2001. Karena itu Undang-Undangnya 1999. Nah itu kemudian dibangun sistem yang besar untuk memudahkan masyarakat melakukan jaminan Fiducia. Baik notarisnya, kemudian lembaga pembiayaannya, maupun masyarakatnya. Itu dipermudah. Namun di dalam Undang-Undang 24-19-99 memang ada kelemahan. Kelemahan itu dampaknya baru terasa ketika sudah dilaksanakan. Kelemahannya itu adalah bahwa tidak ada yang tadi disampaikan Pak Helmi, tidak ada aturan yang mengharuskan objek Fiducia itu di wilayah mana, kemudian didaftarkan jaminan Fiducianya di mana. Beda dengan peraturan lain, seperti hak tanggungan, gadai, dan lain-lain. Mungkin ada aturannya. Sedangkan Undang-Undang Fiducia ini tidak mengatur bahwa objek Fiducia ada di kota X, kemudian akte Fiducianya juga harus dikeluarkan oleh di wilayah itu. Itu tidak ada. Sehingga ketika sistemnya sudah online, sistemnya sudah online, maka ini kelemahan itu baru terasa. Rasanya itu memang baru dirasakan ketika PNBP-nya menurun. Tapi sebenarnya PNBP ini bukan persoalan masyarakat ya Pak ya yang dilayani. itu bukan. Itu adalah hambatan, bukan hambatan, tantangan yang dirasakan oleh struktur hukum yang ada di kita. Sehingga PNBP turun. Kemudian ini juga dirasakan oleh notaris. Notaris harusnya melaksanakan itu jadi oleh pusat. Dan masukan ini sebenarnya sudah kita sampaikan ke apa namanya ke apa namanya institusi terkait yaitu Gerjen Abu selaku eksekutif yang nanti akan mengusulkan. Sebenarnya RUU Fedusia perubahan Fedusia ini ini kan undang-undang Fedusia 99 ini sudah cukup lama sudah perlu diupdate dan ini harus diubah dan perubahan peraturan perundangan itu punya mekanisme yang tertentu ada tentang perubahan ada undang-undang nomor nomor 12 2011 dan perubahannya itu tentang perubahan nah ini kita sudah sudah evaluasi dan Kementerian Hukum dan HAM di pusat juga sudah melakukan menyusun naskah akademiknya menyusun draftnya untuk perubahan itu dan ini terus kita sampaikan namun demikian misi kami di Kementerian Hukum dan HAM tidak berhenti ya kami tetap ingin melayani masyarakat secara berkualitas dan berdampak jadi jadi kami ini ingin mensosialisasikan mendisaminasikan di wilayah Karto Maluku dan kita juga mengajak teman-teman notaris untuk tetap mensosialiskan bahwa fiducia ini di aturan yang sekarang ada itu adalah aturan bahwa ketika fiducia itu selesai atau ketika jaminan fiducia itu harus dihapus itu harus didaftarkan lagi harus didaftarkan kemudian apa namanya diroya namanya apa ya ada penghapusan jadi ketika ada perubahan ketika ada perubahan kemudian ketika ada penghapusan atau kreditnya lunas itu kan berarti harus didaftarkan lagi bahwa ini sudah selesai sehingga debitur yang ingin mengajukan jaminan lagi atau kreditur yang menerima itu juga jelas oh ini sudah selesai oh ada perubahan nah persoalan itu itu menjadi isu yang harus kita angkat karena di Maluku Utara ternyata perubahan dan penghapusan fiducia itu belum dilakukan secara tertib dan yang tentu saja masalah ini juga karena ada kaitannya objeknya disini tapi kemudian pendah apa aktanya yang buat oleh notaris bukan disini nah itu juga jadi persoalan sebenarnya tapi lagi-lagi itu nanti karena itu menangnya ada di pusat itu akan regulasinya akan diubah tapi kemudian sosialisasi kita kemudian pelayanan kita dan teman-teman notaris juga kita ajak untuk berkolaborasi maupun lembaga keuangan tetap harus memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat mungkin itu tanggapan kami oke terima kasih jadi kita kembali ke mengedukasi masyarakat yang lain fiducia ini nah mungkin Pak Helmi lagi bisa menjelaskan apa sih dasar aturan yang melanggungi fiducia ini dan apa saja yang mencapuk layanan dari jaminan fiducia iya tadi saya sudah memukakan bahwa aturan kan dasar hukumnya adalah undang-undang 42 tahun 1999 terus ada aturan aturan turunannya terakhir dengan peraturan menteri hukuman HAM nomor 25 tahun 2021 tentang pendaftaran perubahan dan penghapusan fiducia nah cuman ini seperti saya sepakat dengan Ibu Kadi bahwa aturannya tidak jalan artinya itu mungkin bertunjuk tapi tidak ada satu apa semacam bukan punishment jadi pada umumnya begini Bu Kadi saya pernah lakukan itu yang idealnya aturannya ketika kredit lunas atau hutangnya hapus karena lunas kan gitu salah satunya kalau lunas maka objek jaminan fiducia yang sudah dipidusyakan itu wajib harus dilakukan penghapusan dengan sistem elektronik itu kita masuk lakukan penghapusan disitu ada PNBP yang kita bayar 50 ribu nah saya pernah coba jadi mungkin juga ini masukkan juga kepada kementerian terkait dengan sistem ini jadi kenapa tidak jalan penghapusan karena masyarakat juga pertama tidak tahu karena masyarakat tidak memahami bahkan sertifikat fiducia mereka tidak juga pernah tahu mereka yang tahu yang penting ketika saya mau kredit motor mobil harus dipidusiakan seharusnya itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab dari korporasi itu yang memberikan penerima fiducia ya selaku penerima fiducia sekarang ini saya selalu memberikan perbandingan nih sekarang undang-undang hak tanggungan itu itu ketika sudah dalam bentuk ht elektronik ketika kredit itu lunas maka siapa yang melakukan yang punya kewajiban melakukan penghapusan bukan notaris bukan pemilik tapi yang wajib melakukan penghapusan itu adalah korporasi atau bang si penerima hak tanggungan dia harus ajukan secara fisik itu sudah lunas di korporasi itu di bank atau di bank tetapi secara juridis masih terikat hutang karena belum penghapusan contoh saya jadi saya bilang nanti saya akan masukkan ke jaminan fiducia saya punya jaminan tanah saya sudah lunasi di bank saya mau ajukan kredit lagi ke bank apapun itu itu pasti ditolak karena oh setelah lakukan pengecekan kepada lembaga hak tanggungan yang ada di kantor pertanahan oh ini masih dibebani dengan hak tanggungan harus dilakukan penghapusan dulu nah ini harapan saya terhadap dengan adanya momen ini memberikan edukasi kepada tidak kemasyarakat masyarakat ini awam yang punya tanggung jawab adalah korporasi wajib hukumnya harus mereka melakukan penghapusan itu apakah melalui minta jasa notaris rekanan meliau mereka ataukah langsung korporasi sendiri yang menghujudkan penghapusan sekarang serba muda sudah ada sistem yang ada di dalam situ kenapa itu dalam atur menyebutkan yang bisa menghasilkan siapa notaris korporasi orang perorangan bahkan yang punya jaminan fiducia itu si pemberi fiducia itu dia bisa melakukan permohonan penghapusan dasarnya apa dengan adanya surat dari lembaga pembiaya itu bahwa kreditnya betul-betul sudah lunas nah sekarang yang saya katakan tadi bahwa saya pernah melakukan itu bu Kadir sudah saya tahu ini si A si X dia pernah jaminkan fiducia ini dan sudah lunas saya coba coba masuk di sistem bisa diterima seperti itu nah sistem harus membatasi itu harus mengkat harus mengkat jadi ketika memang masih terlebih dengan jaminan fiducia maka harus wajib untuk dilakukan penghapusan ketika dia mau menyajukan lagi ke lembaga pembiayaan manapun untuk menjaminkan objekmen itu maka akan ditolak harus dilakukan penghapusan dulu ini masih jadi mungkin itu masukan-masukan sehingga masyarakat merasa cuek padahal itu salah satu kewajiban ketika itu tidak dilakukan maka itu adalah bisa dikarenakan pidana kepada siapa mungkin kepada tergantung sudut pandang mana apakah kepada penerima fiducia atau kepada lembaga pembiayaan karena ada yang tidak dilakukan itu di kewajiban apa PNBP-nya itu itu kewajiban kepada negara kita harus membayar itu menghilangkan hak negara memungut PNBP itu kira-kira begitu tata cara permohonan itu kan sudah jelas selain sudah disebutkan di dalam Permenkum HAM nomor 25 2021 itu yang biasanya yang seling mengelakukan mengelakuin permohonan itu adalah notaris rekanan dari lembaga PNB itu yang bisa mengakses dasarnya adalah apa berdasarkan pada akta notaris itu sendiri namanya akta jaminan fiducia disitu notaris mendaptarkan dengan seluruh kelengkapannya disitu ada masuk identitas pemohon atau penerima fiducia identitas pemberi fiducia terus dasar perjanjian pokoknya berapa nilai hutangnya berapa nilai jaminannya itu secara gamblang sudah ada di sistem tidak susah kita mengakses karena kita hanya mengikuti itu dengan dasar fakta yang ada di dalam akta itu jadi kita jangan mendaftarkan akta jaminan fiducia yang tidak tercatat di dalam akta di dalam akta tercatat hutangnya 50 juta kita daftarkan hutangnya di sistem 10 juta berarti sudah bertentangan jadi tidak sesuai tidak jadi sehingga ketika notaris mendaftarkan itu ada pernyataan-pernyataan yang dicentang oleh notaris dalam sistem itu seluruh bentuk permohonan yang dilakukan oleh notaris menjadi tanggung jawab notaris artinya apa notaris harus menginput harus memasukkan sistem memasukkan data-data fiducia itu jaminan fiducia itu sesuai yang ada di dalam akta tidak boleh kita memasukkan pemberi orang lain kita daftarkan orang lain harus sesuai yang di dalam akta karena akta itu yang nanti notaris mengupload di dalam sistem jadi syarat-syaratnya itu pertama harus punya akta dulu akta jaminan fiducia baru syarat kedua data biodata atau profil dari penerima dan pemberi fiducia baru data-data turunannya ada beberapa data turunannya yang harus kita daftarkan salah satunya itu berapa jumlah hutangnya berapa nilai jaminannya terus berdasarnya apa perjanjian pokoknya perjanjian hutang-hutang kita harus masukkan tanggal dan nomornya seperti itu oke jadi ini menjelaskan juga kalau terdaftaran jaminan fiducia dan perubahan atau pengharusan itu merupakan hal yang penting ya penting sangat penting buat kepastian hukum oke mungkin setelah tetap cara penyelaman saya mungkin berbicara sebagai pengolong yang berbicara juga sebagai orang kalau saya sih pahamnya jaminan fiducia ini ya untuk ada dasar hukumnya ada perlindungan hukumnya bagi penerima dan pemberi contohnya ketika kita kredit motor misalnya seperti itu ini kan bahasa orang awam ya orang awam ya sebenarnya ini tuh pendaftaran perubahan dan penghapusan itu kenapa sih penting di ketahuan yang boleh dijelaskan iya jadi satu orientetan karena itu perintah undang-undang perintah undang-undang yang mengharuskan itu mulai dari pendaftaran perubahan itu juga itu hanya choice ketika misalnya karena namanya manusia yang input notaris biasanya atau kooperasi ada terjadi kesalahan kita bisa mengajukan permohonan ada formulir yang harus kita isi perubahan misalnya tadi yang saya bilang nilai hutangnya disitu 10 juta karena kita cepat-cepat kita ketik 10 ribu jadi kita bisa mengajukan permohonan perubahan yang juga permohonan perubahan apabila terjadi perubahan data pada objek jaminan fidusia itu kita ajukan perubahan itu jadi perubahan-perubahan itu dilakukan apabila terjadi beberapa ataukah mungkin ada terjadi perubahan atau perpanjangan yang tadinya di dalam jangka waktu perjanjian pokok itu perjanjian hutang-hutang itu menyebutkan satu tahun ternyata ada yang namanya adendum atau perpanjangan jangka waktu itu diajukan lagi perubahan oleh notaris atau oleh korporasi jadi ada form perubahan atau formulir di dalam sistem itu yang kita ajukan nanti ada biaya pun yang harus kita bayarkan terkait dengan perubahan itu nah kalau bicara lagi penghapusan yang terakhir penghapusan itu terjadi apabila apa karena hutangnya hapus yang kita kenal dengan lunas ataukah mungkin karena objek jaminan fidusian itu musnah artinya bukan karena kehendak musnah hilang terbakar dan sebagainya kita gak tahu nah itu dengan sendirinya maka perjanjian pokok berakhir jadi perjanjian fidusia itu adalah perjanjian ikutan mengikuti apa perjanjian pokok baru perjanjian fidusia baru bisa lunas kalau perjanjian pokok juga berakhir seperti itu oke terima kasih penjelasannya Pak Helmi nah ini kita menjelaskan bahwa yang tadi sudah disinggung oleh Pak Helmi di awal walaupun hapusan virusnya itu penting tapi apakah di Maluku Utara ini ada data virusnya yang belum dihapus baik kalau bicara mengenai data emang memang ini datanya terpusat ya Pak ya karena di sana yang punya di sana dan kamu sudah memperolehnya di Maluku Utara ini dari 2013 ya jadi mulai dia dilaksanakan secara online itu di 2015 tapi kita punya data sejak 2013 ini sampai 2024 itu 199.089 jambilan fidusia ada 199 tapi yang kalau perubahan kan memang kalau diperlukan kalau dibutuhkan ya 18 baru 18 yang dipercatat di AU tapi kalau yang penghapusan ini yang makanya kita perlu namanya mengupdate database ini penghapusan itu hanya 31 ribu sekitar 31 ribu pada dari 199 ribu berarti kewajiban melakukan penghapusan itu memang belum dilaksanakan secara baik secara tertib oleh kreditur dalam hari ini jadi memang kalau di pasal 26 Undang-Undang 42.99 yang wajib memohonkan penghapusan atau memohonkan perubahan itu adalah kreditur yang menerima fidusia dalam hari ini memberi piutang yang memberi piutang itu yang harusnya dia melakukan permohonan perubahan itu atau penghapusan atau roya namanya nah memang jadi sosialisasi kami ini sebenarnya juga selain ke debitur debitur juga harus tahu masyarakat harus paham bahwa ini posisinya seperti ini status kalian seperti ini status kalian adalah sebagai debitur penghutang dan kalau kalian sudah lunas kalian harus paham bahwa barang yang kalian punya itu harusnya sudah dihapuskan sehingga mereka bisa melakukan jaminan lagi terhadap barang mereka atau benda atau apapun nah kreditur ini yang memang harus kita kasih paham berulang-ulang dan tadi saya terima kasih masukannya jadi mungkin sistemnya masih ada tantangan dan masih ada kekurangan jadi yang dia sudah selesai ternyata ketika dia juga fidusia masih bisa diterima beda dengan hak tanggungan nah mungkin ini inilah yang apa masukan sebenarnya masukan dari masyarakat dari stakeholder ini harus kita kita ambil gitu ya dan kita harus perbaiki kalau memang kita kita kan inginnya adalah kepastian hukum terhadap jaminan fidusia ini jadi ketika fidusia ini lunas belum dilakukan penghapusan sampai ke apapun barang itu masih terikat dari jaminan fidusia harusnya seperti itu jadi ketika ada apa jadi memang terjadi fidusia ganda itu karena sistemnya yang mungkin tidak mendukung padahal kalau misalnya sistemnya mendukung fidusia ganda itu tidak akan terjadi gitu ya ketika dia belum lunas dan dia masih ditanggungkan masih statusnya masih ditanggungkan di jaminan fidusia harusnya dia tidak bisa dijaminkan lagi sehingga tidak terjadi fidusia ganda nah sekarang fidusia ganda mungkin salah satu penyebabnya sistemnya masih belum firm masih belum disempurnakan lagi tidak seperti hak tanggungan karena tanah ya nah mungkin ini dimasukkan dari kami tapi kreditur dalam hal ini lembaga pembiayaan itu memang harus dikasih paham jadi diberi pemahaman kemudian akhirnya tumbuh kesadaran gitu ya sama debitur juga kita kasih paham kemudian dia sadar sehingga dia bisa mengajukan ke kreditur yang memberi piutang dia misalnya dia mohonkan bahwa ini saya sudah lunas mohon ini di ajukan penghapusannya sehingga saya punya kekuatan penuh terhadap barang yang saya punya jadi mungkin yang pertama adalah tetap dilakukan edukasi diseminasi sosialisasi kemudian kita juga menggandeng mitra kerja yang utama itu notaris kemudian kita juga memberikan memperbaiki sistem yang ada dari strukturnya maupun substansinya substansi hukumnya itu kan regulasinya nah regulasi tadi sudah memang sedang diperbaiki dan sistemnya strukturnya itu juga harus diperbaiki terus mungkin itu jadi tujuan ini adalah memang untuk menghindari fidusia ganda kemudian memberikan kepastian hukum kepada kreditur maupun debitur kemudian juga ikutannya dampaknya itu juga akhirnya notaris juga memperoleh kepastian bahwa objek kalau regulasinya diperbaiki objek jaminan fidusia itu harus sesuai dengan wilayah notaris dimana mereka berkedudukan tapi sementara ini memang itu kelemahan yang paling utama ya Pak Helmi kelemahan paling utama dari regulasi itu tidak mengatur dimana jaminannya dimana aktenya yang dibuat atau notaris mana yang harus membuat jadi objeknya di Ternate tapi yang buat notarisnya notaris di Jakarta itu masih terjadi dan itu kelemahan dari regulasi biar bagaimanapun tentu kita harus mengedukasi terus terutama lembaga kreditur dan hal-hal ini Pak juga diserap kita beri masukan karena kita juga berkoordinasi dengan OJK Pak OJK ini juga mengawasi karena OJK yang mengawasi lembaga pembiayaan sehingga OJK juga punya kewenangan dia punya hak atribusi untuk membuat aturan-aturan nah hal ini OJK juga sedang membuat menyusun aturan-aturan bagaimana ini agar fidusia ini terjadi kepastian hukum yang benar-benar pasti dengan didukung oleh sistem yang memang memadai mungkin ini terus kita perbaiki terus sedikit menambahkan Pak jadi terkait dengan kepastian hukum ini sebenarnya kepastian hukum yang dimaksud ini adalah untuk menjamin hak-hak dan kewajiban dari kedua pihak baik penerima maupun pemberi artinya apa dengan adanya fidusia itu ketika si pemberi fidusia telah menyerahkan dan dia sudah melaksanakan sebagian dari kewajibannya karena satu dan lain hal dia tidak mampu melaksanakan kewajiban sampai tuntas maka pihak penerima atau lembaga pemerintah itu tidak serta-merta langsung menarik objek jaminan karena itu pidana karena dasarnya harus punya sertifikat jaminan fidusia kalau tidak dipidusiakan maka hubungannya adalah hubungan keperdataan proses pengambilan objek dari pihak debitur yang tidak dengan fidusia harus melalui keputusan pengadilan berproses tapi kalau dengan jaminan fidusia itu tinggal bawa ke depan hakim bukan melalui keputusan tapi izin hakim memberikan dari si penerima meminta izin nah ini yang sekarang kenapa undang-undang fidusia ini ada karena dulu masih ada yang namanya remanisme artinya ada dep kolektor yang menarik sembarangan jadi itu tidak boleh itu dilarang tidak boleh itu bertantangan aturan dengan hukum jadi dengan sertifikat fidusia memberikan kepastian jaminan hukum kepada kedua pihak seperti itu jadi pun juga si penerima fidusia tidak bisa si pemberi dia tidak bisa mengalihkan dia mau menjual kepada pihak ketiga obik yang sedang dikirisakan tidak boleh karena ini masih terikat jaminan fidusia itu pelanggaran hukum itu pidana itu pidana nah itu nah saya teringat bu Kadif saya teringat di 2011 itu itu saya membuat akta fidusia banyak dan itu saya waktu masih manual kan sistem elektronik ini 2015 ke atas masih manual saya bawa ke Kandil itu ada karena ada aturan dari waktu itu saya ingat peraturan menteri keuangan nomor berapa 1.3 kalau tidak salah nanti coba dilihat itu salah satu poin itu mewajibkan kepada lembaga pembiayaan untuk memvidusiakan objek jaminan fidusia mendaftarkan objek jaminan fidusia kalau tidak sanksinya apa bisa disuspend izinnya bisa dicabut nah itu sehingga yang didaftarkan fidusia itu oleh peraturan menteri itu baik yang sudah berlas yang sudah yang sementara berjalan maupun yang akan berjalan artinya artinya fidusia 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 yang dibuat sebelumnya ini ini yang tahun itu mereka daftarkan karena ada peraturan menteri itu harapan saya oleh pemerintah harus membuat aturan terkait khusus yang itu tadi penghapusan jadi itu adalah tanggung jawab daripada korporasi memang harus harus didukung oleh regulasi jadi memang berjalannya hukum ini memang saling berkaitan antara substansinya substansinya itu adalah aturannya yang ada di dalam regulasi baik itu undang-undang maupun peraturan pelaksananya kemudian strukturnya struktur hukum ini adalah salah satunya adalah infrastrukturnya misalnya sistemnya sistem yang dibangun itu harus bagus kemudian budayanya budayanya kesadaran kesadaran dari baik krediturnya maupun krediturnya jadi dia nah kesadaran itu kan terbangun diawali dengan pemahaman dulu mereka nah mungkin walaupun bisa dibilang ini agak telat ya karena kita ada 199 ribu sekitar itu fidusia yang ada di sini dan yang dihapuskan itu cuma 31 ribu walaupun ini agak telat tapi ini tetap kita sedang membangun subsistem budayanya gitu ya kita mengedukasi kemudian kita ingin mereka terus kemudian sadar baik kreditur sama krediturnya sambari strukturnya kita perbaiki terus dan regulasinya juga kita perbaiki nah yang tadi Bapak sampaikan itu yang 2011 itu kenapa banyak karena peralihan ya semua didaftarkan ke kantor kemen nah untuk penghapusan ini mungkin treatmentnya bisa jadi seperti itu juga gitu karena ini penghapusan dilihat karena gini data yang dimiliki oleh AHU kenapa sampai kita tahun ini harus memberikan sosialisasi diseminasi pemahaman yang terkaitan dengan budaya hukum ini mengenai perubahan dan penghapusan itu harus disampaikan terus kepada kreditur maupun debitor karena data yang dimiliki AHU memang sangat rendah gitu jadi rendahnya data mengenai sinkronisasi data yang terdaftar maupun yang dihapuskan itu tidak sinkron itu makanya harus disinkronkan makanya sekarang kita tahun ini memang kita ditugaskan untuk menyosialisasikan mengenai hal itu sambil juga pusat juga tetap bekerja sama dengan OJK OJK juga memantau bahkan dia mungkin sistemnya juga sudah mulai dibangun dan lebih baik dan kita juga bekerja berkolaborasi dengan OJK yang terkait dengan sistem fidusia ini jadi apa namanya pemahaman debitor dan kreditur tetap akan kita kita bangun gitu ya agar sistem fidusia baik itu substansinya strukturnya maupun budaya hukumnya itu berjalan sehingga dia bekerja dengan baik sehingga apa yang kita harapkan target dari Kemenkumam itu bisa berjalan yaitu membangun sistem fidusia yang berkualitas dan berdampak betul nah tadi dijelaskan juga sama Pak Herri mengenai peratukannya jaminan fidusia sama disinggung juga soal bidana mungkin bisa dijelaskan lagi sama Pak Herri kalau boleh ketentuan bidana dalam jaminan fidusia seperti apa itu Pak? iya disini ada catatan disini saya jadi setiap orang yang dengan sengaja memalsukan mengubah menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan penjadian jaminan fidusia dipidana dengan pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dendanya paling sedikit 10 juta dan paling banyak adalah 100 juta itu berdasarkan pada pasal 35 undang-undang 42 tahun 1999 ya itu yang saya bilang tadi kalau misalnya ini sudah dipidusiakan terus objek jaminan fidusia itu digelapkan dihilang dijual tanpa se-pengatuan atau se-izin si pendana fidusia itu pidana karena perbuatan itu itu salah satu unjur pidana nah memang kalau tidak dipidusiakan dampaknya seperti apa lain cerita lagi tapi undang-undang fidusia nanti kalau objek jaminan fidusia yang diketahui misalnya itu melulis satu lembaga pembiayaan karena dengan jaminan benda tadi yang bisa dividusiakan tidak dividusiakan itu siapa yang dikenakan bidana tentunya lembaga si pemberi atau si penerima pembiayaan atau lembaga pembiayaan itu karena hukumnya perintah aturan harus dividusiakan karena nanti guna menjamin kepastian hukum tadi kalau tidak dividusiakan maka tidak ada kepastian hukum terkait dengan jaminan itu nah jadi itu salah satu unsur pidana jadi harus betul-betul diperhatikan dan juga ini masukan-masukan ini juga saya harapkan yang saya dengar dari Pak Isma nanti di tanggal 13 nanti insya Allah nanti akan ada sosialisasi sosialisasi lanjutan dengan dividusiak harapan saya harus mengundang terkhusus ini kepada lembaga pembiayaan agar mereka juga memahami dan mereka bisa taat dan mengetahui aturan ini terkadang juga mereka bisa jadi mereka tidak tidak tahu sehingga bisa memberikan edukasi karena saya tahu saya begini rentetan itu dari lembaga pembiayaan ketika si X mau ajukan kredit motor ataukah mungkin pinjaman uang dengan jaminan motor yang sudah ada BPKB yang sudah ada itu kan biasanya si lembaga pembiayaan ini sudah menjelaskan kepada calon debiturnya Pak Bu ini ada biaya-biaya administrasi yang Bapak harus bayarkan biasanya mulai dari mungkin administrasi internal mereka dan administrasi eksternal apa biaya fidusia terus biaya notaris yang difidusiakan akta notaris terus sampai penghapusan itu makanya dari situ harus kita memberikan pemahaman lagi kepada lembaga pembiayaan agar supaya menjelaskan itu karena jangan salahkan masyarakat masyarakat itu tidak paham masyarakat yang penting secepat mungkin dananya sair urusan itu mereka tidak tahu dan mereka hanya komitmen setiap bulan saya harus bayar tanggal sekian tapi yang harus paham itu yang harus mengikuti aturan itu adalah si krediturnya seperti itu berarti ini juga dijelaskan bahwa perdaftaran jaminan fidusia perubahan atau perbaikan perhapusan dan pencairan jaminan fidusia itu dikenakan biaya ya ada biaya yang sudah diatur oleh perangkutur sendiri ada dia punya tahapan dia punya range dari misalnya 0 sampai 50 juta berapa jadi ada sudah ada ketika notaris memasukkan contohnya 5 juta di penilai penjaminan itu sistem langsung membaca oh berarti PNBP nya 50 ribu jadi bukan notaris yang membuat bukan kumaham juga yang membuat tapi sistem aturan yang sudah ada jadi memang benar ya kalau boleh nambahkan Pak Helmy jadi memang sosialisasi kami ini sebenarnya target utamanya itu kreditor bukan kalau debitor masyarakat itu justru kita kasih paham bahwa kalian punya hak seperti ini ketika lunas kalian objek jaminan itu berhak untuk dihapuskan sehingga si objek jaminan itu ya itu lagi pasti hukumnya jadi ketika dia mau melakukan perbuatan hukum terhadap objek jaminan itu juga dia bebas nah itu harus dikasih paham jadi antara kreditur debitur itu paham dulu apa namanya aturannya kemudian hak-hak mereka baru kemudian ketika kreditur melaksanakan apa namanya kewajibannya itu debitur juga bisa saling mengingatkan misalnya saya udah lunas tolong ini dihapuskan itu bisa juga tapi yang tadi Pak Helmin katakan juga misalnya ketika dia pertama kali ingin melakukan transaksi itu ada perjanjian itu apa namanya pasal-pasalnya harus tertera dan debitur harus tahu bahwa ketika ini ketika dia melakukan kredit sehingga yang harus dilakukan ini biaya ini sampai di penghapusan ketika sudah lunas ketika mau kredit itu kan pasti ditentukan ini berapa tahun itu cicilannya berapa paling lambat tanggal berapa itu tertib biasanya masyarakat justru tertib untuk hal itu nah kreditur ketika harus melakukan kewajibannya karena di pasal 26 undang-undang 42 itu memang yang diwajibkan untuk melakukan permohonan penghapusan itu kreditur dan itu harus dilaksanakan makanya kita harus tertibkan itu sekaligus juga kita lagi-lagi saya tetap diingatkan untuk sistemnya itu memang harus diperbaiki juga ketika jadi sistem itu mendukung ketika di apa budaya hukumnya ini ada krediturnya tidak tertib sistemnya bisa menutupi gitu ya Pak kalau misalnya ini udah gak tertib sistemnya ternyata juga belum firm gitu yang tadi Pak Helmi sampaikan coba-coba tadi video saya sudah lunas lihat juga lagi tetap masih bisa gak tertolak gitu nah makanya jadi makanya ini sistem sistem hukum ini juga harus semuanya harus diperbaiki kami memperbaiki substansinya kami juga memperbaiki strukturnya nah ini dalam konteks sekarang ini kita lagi membangun budaya hukumnya sebenarnya ya gitu oke mungkin cukup penjelasan dari Ibu Aisyah terima kasih penjelasannya sangat jelas sekali namun sebelum kita mungkin menutup podcast pada hari ini Pak Helmi masing-masing sama Ibu Aisyah mungkin ada closing statement untuk yang nonton sekarang silahkan mungkin dari Pak Helmi dulu ya simbawan saya kepada masyarakat khususnya pada lembaga pembiayaan wajib taati aturan apabila sudah dilakukan pendaftaran fidusia maka itu akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi kedua pihak jadi fidusianya itu penting terkait dengan objek yang wajib difidusiakan terima kasih terima kasih Pak Helmi baik terima kasih kami sangat pertama berterima kasih kepada mitra kerja kami notaris dan kami juga akan berkomitmen dan selaku apa namanya instasi pemerintahan kami berkomitmen untuk terus mengedukasi dan tentu saja dari struktur dan suksesinya kami terus akan memperbaiki dan kami mohon dukungan dari semua stakeholder baik dia adalah lembaga pembiayaan OJK sendiri yang lembaga pengawas dan notaris dan kami terus akan melakukan kolaborasi dan kami menghimbau agar debutur maupun kreditur untuk tertib melaksanakan peraturan yang sudah ada yaitu Undang-Undang 4299 tentang fidusia baik terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Helmi dan Ibu Anjia dan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Helmi dan Ibu Anjia bisa sampai dengan baik kepada teman-teman yang sekarang sudah menonton saat ini mungkin itu saja baik terima kasih terima kasih terima kasih semoga podcast hari ini bermanfaat untuk tribunan sekalian yang sudah menonton saya Gyal Mira paling tutup ini terima kasih dan sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih